Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan Hotline News pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa pasca kebakaran pabrik dan hundian rumah di kawasan Kapuk Muara, penjaringan Jakarta Utara, ada lima tenda pengungsian yang didirikan di dekat titik utama kebakaran. Hingga dini hari tadi belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Seperti inilah kondisi terkini lokasi pengungsian kebakaran penjaringan Jakarta Utara. Lima tenda untuk warga setempat disediakan dari BPBD DKI Jakarta dan Dina Sosial Setempat. Sekitar 200 kepala keluarga atau sekitar lebih dari seribu jiwa mengungsi di tenda-tenda yang sudah didirikan. Menurut keterangan Ketua RT Setempat, pengungsian yang dibuka ada di dua titik, yakni titik di dekat lokasi kebakaran dan di kelurahan setempat. Untuk meringankan beban penderitaan korban kempah, beberapa bantuan sudah berdatangan, seperti makanan, minuman, pakaian, hingga obat-obatan. Hingga kini belum diketahui pasti apa penyebab utama kebakaran. Malam ini sama seperti yang tadi ya, cuman kita buka tenda pengungsian itu ada dua pintu. Yang satu di sini, kita buka tendanya itu sekitar ada lima tenda. Terus yang satu tendanya di kelurahan. Kalau yang di kelurahan itu kita emang ngintin yang bumil, lansia, dan balita. Karena mungkin ini asapnya masih mengepul-ngepul begini, kita bukanya di kelurahan SKKT. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari lokasi. Rona, bagaimana kondisi terkini dari kawasan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pasca kebakaran? Baik, kondisi terkini yang dapat kami gambarkan langsung dari kawasan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara. Saat ini sudah menunjukkan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Di sini keperluan asap ini memang masih terlihat begitu hingga saat ini. Dan ini jauh lebih ringan, jauh lebih mendingan daripada pada tengah hari semalam. Dan bau penyingat yang ditimbulkan pasca dari pendinginan kebakaran ini juga sudah semakin menipis. Padahal semalam, pada tengah malam semalam ini masih terasa baunya menyingat hingga saat ini. Namun persikan api yang ditimbulkan atau persikan-persikan api yang akan menyebabkan kebakaran ini memang sudah tidak terlihat lagi hingga pada pagi hari ini. Memang kebakaran ini sudah terjadi dari pagi kemarin sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan terjadi di pemukiman padat penduduk sehingga menghabisi sekitar ratusan rumah dan juga pabrik begitu. Nah memang kemarin sempat diterjunkan sebanyak 25 unit pemadam kebakaran dengan 140-an personil. Yang mana para personil pemadam kebakaran ini juga sempat mengalami kewalahan saat memadamkan api. Ditaran akan ada struktur bangunan seperti struktur bangunan pabrik yang sempat tidak stabil begitu. Nah setidaknya dari kebakaran kemarin ada sekitar empat ratusan rumah yang terbakar dengan dua ratusan kepala keluarga yang terdampak. Dan dari dua ratusan kepala keluarga tersebut ada sekitar seribu jiwa yang mengungsi. Nah meskipun tidak adanya korban jiwa dalam kakus ini. Namun kemarin sempat dikontumasi ada sekitar dua orang yang terdiri dari ibu dan anak ini sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena sempat mengalami susak nafas yang berlebihan. Eva. Rona, lalu ada berapa tenda pengungsian yang sudah didirikan untuk keluarga? Eva, disini tenda pengungsian yang didirikan itu memiliki dua jalur titik atau dua pintu. Yang pertama di tempat saat ini saya berada. Dimana tenda disini didirikan sekitar enam buah tenda yang seperti di belakang saya. Usah tampak disini para masyarakat ini juga masih berjaga begitu. Karena mereka juga sempat merasa tidak nyenyak tidurnya karena mendadak kebakaran ini terjadi dan menimpa rumah mereka itu sendiri. Nah disini setidaknya ada enam tenda. Kemudian ada titik yang satunya adalah titik di kelurahan setempat. Yang mana disana itu dikhususkan untuk masyarakat yang rentan. Seperti balita, kemudian lanjut usia, dan juga untuk mereka yang sedang sakit. Nah kemudian disini juga di belakang tenda utama ini juga didirikan ada tenda dari dinas kesehatan setempat. Yang mana mereka ini juga berjaga dari semalam. Ini sudah dari setiap tengah malam hingga saat ini juga masih bersiaga. Siapa pun nanti ada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ada juga tim dari PMI, tim Damkar juga masih berjaga hingga saat ini. Dan dari keterangan ketua itu setempat kami mendapat informasi bahwa meskipun masyarakat yang ada disini mengungsi ini tidak mendapatkan atau tidak sempat untuk melarikan harta benda mereka ketika kebakaran terjadi. Namun terkait dengan bahan-bahan pokok dan juga kebutuhan pokoknya mereka seperti makanan, minuman, pakaian, hingga obat-obatan dari BPBD setempat dan juga dinas sosial ini menjamin kesukupan untuk warga yang mengungsi di tempat saat ini saya berada. Demikian FI yang dapatkan melaporkan dari Kaput Muara Penjaringan Jakarta Utara. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rona Marina untuk informasi Anda. Pemurusan demikian hati lain news untuk saat ini. Tetaplah bersama kami sesaat lagi program Metro Pagi Prime Time akan hadir untuk Anda. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.